salam 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 hari senan ketemu lagi di channel sayur bening semalam sempat market di dam ke 674 ya tapi terus dia mantul lagi weekly nya nutup di 68,7 ya nutup 68,7 terus ini agak hijau dikit udah di 69an ya ya hari ini udah tanggal 4 ya kita lihat lah ini terus berjalan proses pemilunya ya mulai besok lebih hangat itu ya by the way kita lihat sekarang saya buat video posisi market cap di naik balik 1,3 persen 1,4 lah ya kita bilang di 2 triliun 1,31 bilion volume juga mengalami kenaikan di 41,8 persen yaitu 73,5 bilion domines juga ikut naik di 59,3 ya untuk CMC mungkin kalau di trading view already 60 ya ya gak apa-apa yang penting kita tahu dia kenaikan penurunan gitu itu aja sebagai indikator penguatannya ya fear and grip turun dia di netral 53 ya ini saya buat video posisi BTC di 69,139 Ethereum di 2475 BNB 562 Solana 163 SRP 50 cent ya pada inilah mulai stabil ya dari tekanan dari kemarin itu terdiskon tertekan terus altcoin ya yang agak ini memcoin saya iseng-iseng ada sih rezeki tapi iseng yang namanya memcoin saya cuma panjang jadi ular pendek jadi kodok kan 2 hari lalu saya udah ini karena saya perkirakan saya pribadi ya saya lebih yakin Trump menang 2 hari lalu saya iseng saya ambil koin maga Trump kan eh naiknya lumayan ini ya terus yang lebih banyak saya dapet satu lagi saya gak nyangka koin ini Trump AI itu 2 hari lalu saya masuk tadi pagi saya TP juga itu ada dapet udah naik lebih dari 100% tapi ya uang kecil sih ya for fun lah happy aja lihat iseng kok yang serius gak mau naik gitu aduh yang ini saya iseng-iseng kena lihat ini pasti hot dia disitu kan dengan beneran saya 2 hari lalu saya masuk itu ya koin mem koin itu maga Trump sama itu Trump AI Trump AI yang kemarin udah langsung mantul 100%an lebih ya lumayan lah dapat saya tarik balik tarik modal ada profit 50% saya ambil sisanya saya biarkan lihat jadi atau enggak yang Trump AI yang Trump agak belum saya tarik sih lihat ini nanti atau sampai besok pagi ya yang penting lumayan iseng-iseng yang mem koin karena saya apa ya jarang mau apa memang kadang ya gitu iseng pas lagi lihat market lagi begini terus ya saya yakin Trump lebih apa ya bisa menang ya kalau ada yang mau ini juga ada yang perhitungkan mereka dua side mem koin masuk yang di kamala saya enggak ambil ini ya saya yakin Trump ini walaupun kemarin beritanya kalau Anda lihat dari berita yang berkantor di New York rata-rata ya itu dibilang menang suara si Kamala gitu kan kalau saya pribadi lebih ini yakin Trump gitu ya saya enggak peduli media mainstreamnya ya saya lebih ini terus juga ikut untuk market luar poli market juga lebih ini Trumpnya ini tapi ya memang market luar market luar lebih free ya kita doa sih Trump menang karena kalau Trump menang ini ya market akan hijau karena dari market luar akan sambut positif juga ya kita lihat dari poli market aja dia ini sekali dari market luar jadi Trump menang di election ini saya yakin market akan hijau kita harap ini udah Alcoin terdiskon begitu tertekan kita kan harap ada apa rebound ya itu kita harap sama-sama gitu jadi ya kita harap Trump menang jangan si si Kamala kemarin itu si beritanya dari apa New York New York itu si Kamala ini justru market ketekan merah lagi bangke dia padahal ini harus Trump menang saya yakin makanya saya ya iseng-iseng sih saya memcoin ya kalian semua cuan army yang disini udah tau jarang kadang-kadang aja pas saya lagi gatel-gatel apalagi for fun lah ya lagi ini ya election gini bukan juga kita pikir gambling nggak si klomo gambling saya udah taruh yang ini kan ini uang kecil aja cuma apa istilahnya lebih semangat lihat ini election-nya siapa menang gitu dan saya lebih mencondong ke Trump saya lebih ini ya lihat dari beritanya dari ya saya ambil berita yang mencondong bukan ke pemerintah saya lebih suka lihat keadaan mereka yang independen berita yang dari independen gitu ya jadi ya kita lihat lah besok udah mulai ini hari ini nggak ada event gimana kita kami di disini Jepang juga hari ini masih long weekend ya libur hari Senin ini makanya nggak ada market ya hari ini dia Jepang culture day gitu Rusia juga ini ya Rusia juga holiday ya Senin ini tapi market untuk market Asia pagi ini dibuka positif ya Cina kabarnya ada dana stimulus juga makanya market positif ya untuk saw hari ini saya nggak masuk saya lihat dulu gitu kemana arah hari ini kurang ada gambaran sih dan eventnya untuk hari ini kurang ada gambaran dari event hari ini untuk saw kurang yakin ya mungkin aja dia kemarin udah merah-merah mungkin bisa mantul hijau dikit ya mungkin tapi nggak tahu karena kurang ada pedoman fundamental newsnya kurang ini mungkin malam tapi kalau hari ini dia agak hijau ya kalau agak hijau tebal ya kalian boleh coba ambil sel kecuali nanti dia jam 1 malam jam 1 siang waktu amrik jam 12 malam Indo ya atau udah sama ini ada perubahan jam juga ini dia udah masuk winter udah hitungan winter sana ya itu dia 3 years not auction ya 3 years not auction itu dia kemarin-kemarin itu drop 3,8 ini mungkin bisa aja naik balik di 4 persenan andai kata dia di 4 persenan itu mungkin dolar agak bisa menguat dikit kalau dia dolar agak menguat dikit mungkin ya saat itu gold mungkin agak drop gitu disitu ini saya buat video kemarin kan dia drop tutup ini juga drop ini dia agak drop sekarang saya buat video untuk market asia dolar index juga agak merah dia di 103,5 ya mungkin nanti bisa malam ini market asia dia agak melemah dolar nah goldnya agak hijau bisa aja ntar malam malam itu juga waktu siang eastern time new york dia jam 1 disana jam 1 sekitar jam 12 lah indok atau sekarang ada perubahan jam sama jam 1 juga di indok kalau gak salah kalau udah perubahan kayaknya sama jam 1 juga gitu nah itu dia yang 3S itu mungkin 3S bond auction itu yang mungkin bisa nanti dolar agak menguat jadi kita harap aja kalau yang pengen trade saw tunggu aja menantau nanti dia agak lebih hijau lagi ya entah nanti buka market europe atau apa dia agak hijau lihat lah atau malam sebelum ini dia jam jam 8 jam 9 market amrik buka kalau awal hijau dari situ lah bisa ambil sell ya pantau cat juga sih lihat catnya juga gitu ya tapi kalau untuk saya hari ini saya gak ambil trade untuk saw ya agak ini juga lihat besok besok udah pasti pada fokus US presiden election itu ya itu yang mulai besok sebenarnya di amrik ini udah ada untuk daerah-daerah dia kan ada 50 state ya itu state-state yang agak ini udah sebagian atau di pinggiran perkampungan gitu udah ada yang vote gitu ya udah dikirim ballotnya udah ini jadi udah ada suara yang mereka vote gitu ya tapi besok pasti ini besok udah mulai hangat di berita-berita ya itu udah mulai akan setelah phone akan mulai lihat kamu lihat di berita tadi CNBC Fox new pasti udah ada itu mulai hitungan quick count nya udah ada gitu dan minggu ini yang penting itu setelah tanggal 5 ya kan terus nanti tanggal 7 untuk minggu ini tanggal 7 ini FOMC ya itu interest rate jadi tanggal 7 itu bebarengan juga Bank of England juga card rate juga nih wah ini dia duluan jam 7 gitu waktu New York 7 pagi sedangkan untuk yang New York nya jam 2 ya no interest rate nya jam 1 waktu eastern time tapi terus dia nanti wah agak ketunda ya kenapa ini ya biasanya selang setengah jam aja ini kok selang 1 setengah jam ya setelah interest rate decision biasanya selang setengah jam itu si Powell press conference FOMC ini kok selang 1 setengah jam ya apakah saat ini dia pertukaran jam antara winter ya kita lihat lah saya kurang tahu juga tanggal berapa pertukaran waktu dari ini autumn ke winter ya ya lihat lah karena biasanya selang setengah jam itu setelah pengumuman interest rate nya selang setengah jam pasti si Mbak Jerom speak kan tapi ini kok selang satu setengah jam ya mungkin saat itu di jam satu itu ada pertukaran jam mungkin ya kita lihat lah yang jelas minggu ini kita doa-doa si trompet menang ya market bisa ini tapi ya juga kita doa jangan BTC yang disorong ya itu saya rasa market stock market akan hijau saham-saham saya rasa kalau si Tram menang karena bukan saja market secara ini Amrik untuk market luar juga mereka positif gitu ya positif mungkin ya akan hijau gitu nah kita harap disitu kali ini meriah semangatnya agar koin juga disodok ke atas gitu ya itu sih harapannya kalau yang mau kemarin ada yang nanya saya kemarin minggu pagi itu saya habis ini ke gereja saya lihat yang tanya kok mau swing apa saya suruh mereka coba ini swing ambil koin maga Trump karena kemarin itu belum gimana mudah-mudahan ada rejeki lah buat mereka ya lihat sampai besok iseng-iseng lah iseng-iseng berhadiah yang gitu-gitu kan karena yang invest fundamental ini koin justru pada stack enggak-enggak ini jadi kemarin saya iseng dua hari lalu coba ini saya karena saya agak yakin Trump bisa menang ya makanya saya ambil maga terus saya lihat apa dia AI-nya juga ini karena kan AI terus saya lihat ada Trump AI saya coba iseng-iseng eh enggak taunya lebih cepat mantul lebih kenceng ya rejeki enggak kemana lah kadangnya jadi begitu aja pembahasan video di hari ini ya tapi ini hari ini saya bahas maga Trump kalian jangan ikut-ikutan pula karena udah pada hijau ini jangan ada yang FOMO oh saya bahas terus kamu ambil saya takut nanti orang TP dia un-drop ya kan syukur-syukur kalau anda rejeki dia naik lagi ya bisa ini tapi kalau misalnya ada yang pas udah ini mereka TP udah cuan dia drop balik anda sangkut jadi saya enggak-enggak ini ya enggak rekomen gitu kalau kemarin saya masih rekomen yang ada nanya saya di komen ya kemarin masih saya rekomen coba ambil maga sama Trump gitu tapi hari ini enggak lah karena udah hijau nya udah lumayan juga gitu ya oke begitu aja video pembahasan di hari Senin ini salam siario dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed be blessed Imanoel Haleluja